Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel Pada kesempatan kali ini, bertepatan di bulan Ramadan atau di hari ke-8 yang jatuh pada tanggal 3 Juni 2017 saya ingin berbagi tips dengan kalian semua Ada pun tips yang saya akan bagikan adalah bagaimana membuat iPhone smartphone kita dapat menjadi remote control yang dapat mengendalikan alat-alat elektronik Nah, bagaimana caranya? Kita simak terus tayangan video saya ini Baiklah Ada pun caranya yang akan kita gunakan dalam membuat atau menjadikan iPhone kita ini dapat mengendalikan alat terunika atau dijadikan sebagai remote control adalah alat yang dibutuhkan ini Wireless Infrared Smart Remote Control Jadi alat yang kecil ini seperti jack earphone jack stereo earphone di ujungnya terdapat LED yang sebenarnya ada sensor infrared yang terhubung ke jack stereo kalian bisa dapatkan dengan harga yang murah kisaran 10.000 bahkan ada yang di tuas 10.000 kalian bisa lihat description yang menyertai video saya ini lain alat ini yang kita butuhkan adalah software dari aplikasi remote control yang sendiri jadi kalian bisa install melalui Apple Store dengan nama aplikasinya Zaza Remote Control spellingnya Zaza Remote kalau kalian sudah menginstalnya kurang lebih seperti ini aplikasinya Zaza Remote Control nah dengan aplikasi ini kita dapat mengendalikan banyak device diantaranya adalah TV AC DVD fan kamera lampu dan lainnya yang intinya adalah perangkat-perangkat elektronika yang kendalinya melalui remote control berbasiskan IPRAREG jadi disini terdapat sudah beberapa template device berdasarkan merek yang dapat kita sesuaikan dengan aplikasi remote Zaza ini cara penggunaan alat ini adalah dengan cara kita hubungkan melalui jack earphone dari iPhone kita seperti ini sehingga ada konfirmasi nanti yang harus kita aktifkan maka pilih koneksi remote sensor berbasiskan jack ya kebar yang paling atas ini ya hingga kita akan diarahkan ke add remote penambahan add remote yang akan kita setting disini ya sebagai contoh saya akan coba menambahkan ya setelah kita klik dia akan mengarahkan ke menu menu ini banyak berapa jenis device yang akan kita tambahkan untuk dapat dikenalkan contohnya TV ya nah ketika kita klik TV maka akan ditampilkan list daftar merek TV yang disupport oleh jack remote ini ya dari alpha sampai Zulu ya sebagai contoh saya akan coba menyetting remote ini dapat mengendalikan TV saya bermerek Toshiba jadi kita scroll ke bawah atau kita klik disini ada update A sampai dengan Z Toshiba berarti T terus kita arahkan ke merk Toshiba nya Toshiba TO Toshiba 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 sehingga tampil tampilan menu seperti ini jadi langkah selanjutnya kita sudah tampil disini terdapat tombol power arahkan nantinya arahkan smartphone kita ke device yang akan kita kendalikan dalam contoh ini TV Toshiba kita tekan tengah tombol power ini dan kita lihat pengaruhnya terhadap TV kita ya apakah sudah dapat dikendalikan tombol powernya jadi kalau kita tekan bila TV kita dalam keadaan menyala dia akan spotan mati itu berarti menu ini sudah terkoneksi dengan TV yang akan kita kendarikan bila hal itu sudah berhasil maka langkah selanjutnya adalah kita tekan tombol menu useful disini ada tombol useful yang sebelah kiri sebelah kanannya useless bila tombol power ini tidak berfungsi ketika kita tekan beberapa kali maka untuk merubah settingan lainnya kita tekan tombol useless ya maka aplikasi Zaza Remote ini akan menyuguhkan settingan lainnya yang di bawah dari TV yang bagian dari sub template dari TV Toshiba ini jadi ada beberapa settingan yang sudah disediakan kita cobakan bila berhasil maka kita tekan tombol useful bila tombol tombol useful ini kita tekan yang menandakan bahwa menu ini sudah berfungsi maka kita akan disuguhkan menu selanjutnya settingan selanjutnya yaitu menu volume ya dengan cara yang sama kita coba kendalikan TV kita dengan tombol volume ini bila berpengaruh maka kita tekan tombol useful ya seterusnya sehingga semua kendali dari TV ini dapat kita setting melalui remote Zaza ini ya yang merupakan apps dari iPhone ya mungkin ada pertanyaan apakah alat ini juga dapat digunakan smartphone yang berbasis dengan Android saya sudah mencobanya dan ketika saya cobakan masih belum berhasil masih belum bisa mungkin ada produk yang lain yang memang support disupport juga oleh Android jadi untuk alat ini saya hanya baru berhasil menggunakannya melalui iPhone untuk perangkat device yang lain juga cara menyettingnya sama seperti contoh yang saya berikan seperti contoh yang saya berikan ini untuk mengendalikan di Toshiba saya juga sudah mencobanya untuk AC ya ini juga berfungsi dengan baik dan device-device lainnya ya asalkan device tersebut memang basis remote-nya itu menggunakan ultra-repe demikian tips singkat saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang menginginkan smartphone iPhone kalian bisa digunakan seperti remote karena beberapa produk smartphone yang berbasiskan Android Android seperti Samsung Note ataupun Xiaomi produk tersebut secara built-in sudah menyertakan fitur remote untuk saat ini hingga tipe iPhone versi terakhir pun iPhone belum punya kemampuan menjadi remote demikianlah tips singkat dari saya mudah-mudahan tips tersebut bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini agar saya dapat terus berkarya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati terima kasih